Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Dan pada cerita kali ini, sambungan dari cerita yang sebelumnya saya upload di malam Jumat kemarin ya Jadi lanjutan dari cerita survei rumah Dan setelah survei rumah itu, saya tuh kan survei rumah yang kedua ya Dan di survei rumah yang ini tuh saya ikut Dan setelah survei beberapa kali, kalau gak salah saya tuh ikutan survei kedua atau ketiga kalinya lah Nah, apa survei sih cocok-cocok aja ya, gak ada kendala apa-apa gitu Setelah dilihat-lihat, kayak dokumentasiin atau apalah Gak ada keanehan-anehan lainnya kayak yang di survei rumah pertama Dan setelah itu, deal ya, si rumahnya diambil Dan beberapa hari setelah tinggal di rumah, gak ada keanehan aja sih Cuman, waktu itu tuh ada sedikit cerita tentang daerah sekitar ya Nah, jadi di komplek ini, saya tuh ada kenalan Dan ternyata yang dulunya tetangga di rumah kakek itu Dan sekarang jadi tetangga lagi di komplek ini, di yang rumah baru ini Ternyata dia juga rumahnya satu komplek lah sama saya Dan ada yang seumurannya, gak terlalu seumuran sih Dia tuh di bawah saya cuman beda beberapa tahun lah Nah, saya tuh dengar cerita dari dia Kalau ada cerita-cerita horror juga di komplek yang sekarang saya tempatin ini Yang pernah kejadian itu katanya Ada kuntilanak terbang Nah, terbangnya itu gak cuman terbang bisa ya Kan disini masih pekarangan sawah ya, desa gitu Yang masih asri lah, masih alam Nah, si kuntilanak itu sering ditemuin terbang gitu Di sawahnya tuh Terus ada juga yang pernah ngeliat Si kuntilanak itu duduk di atap rumah gitu Di atap salah satu rumah warga Itu sih cuman cerita aja ya Cuman kalau misalkan emang benaran kejadian seperti itu Kalau dipikir-pikir malah lebih serem dari yang rumah sebelumnya ya Oke, paling itu saya anggap cerita aja lah Gak terlalu dianggap serius Soalnya kan gak kejadian langsung juga Nah, setelah beberapa hari pindah rumah Aman-aman aja sih ya Cuman ada pada suatu hari Tepatnya telah malam Nah, saya tuh kan emang hobinya tuh kayak begadang gitu ya Mau besoknya sekolah pagi atau Gak ada aktivitas, seringnya begadang gitu Kayak tidur tuh lewat dari jam 12 lah pokoknya Nah, dulu tuh masih SMP Sama kok kejadiannya kayak Yang sebelumnya masih segitaran SMP kelas 1 Nah, waktu itu tuh Saya tuh di kamar lagi main game ya Sampai larut malam sampai jam 12 Dan saya lihat di Apa sih namanya? Di lubang-lubang pintu kamar kan Soalnya kelihatan ya Kalau misalkan nyala lampu itu gimana Kalau misalkan udah gelap juga gimana Nah, saya lihat itu di ruangan tengah Nah, saya tuh posisinya main komputer di kamar ya Di kamar saya sendiri Dan keadaan pintu tertutup Nah, pas saya lihat di lubang-lubang pintu itu Cahayanya udah pada gelap gitu kan Udah gak ada cahaya lagi lah Dan disitu kan menandakan Kalau orang rumah selain saya udah pada tidur gitu Dan juga dari keadaannya udah Kerasa lah ya, sunyi banget Bahkan suara jam pun kedenger gitu Si suara jam dinding lah ya Jam apa lagi? Nah, setelah itu saya pun mikir Nah, udah larut malam juga Udah jam jam 12 lewat lah ya Kalau gak salah Akhirnya saya pun coba buat tidur Saya pun matiin komputer Lampu gak saya matiin sih Emang biasa pake lampu ya kalau tidur Makanya gadget dijauhin lah Nah, setelah itu Saya pun gak bisa tidur Soalnya Kedengar suara berisi gitu Kayak suara orang Yang lagi nyeduh Entah itu nyeduh Oke, nyeduh itu yang suara Si aduan gelas Gelas kaca sama sendoknya tuh Luceng banget Bahkan si suara ini Awalnya tuh dari dapur Dia tiba-tiba jalan Kedepan kemas saya Dan yang anehnya lagi Soalnya tuh Sejam lebih Atau bahkan minimal sejam lah ya Saya perkirakan Soalnya itu benar-benar lama banget Si suaranya tuh Saya pun disitu gak bisa tidur Soalnya keganggu juga Awalnya sih saya Mikirnya Oh mungkin Rahupah Atau mungkin Tepatnya Bapak saya Kebangun ya Dan nyeduh kopi Cuman yang Bikin anehnya lagi tuh Ya itu Kenapa lama banget Dan kenapa diem di depan Pintu kaman saya gitu Selama sejam lebih Nah saya tuh Abis itu Apa sih namanya Noong tuh Bahasa Indonesia Apa sih Ngintip Saya tuh ngintip Di salah satu lubang Di pintu ya Buat melihat Kalau di Ruang tengah itu Dinyalain gak sih Lampunya atau ada orang gak Setelah saya Intip Gak ada Sampai-sampai Dan gelap juga sih Lebih tepat Gak keliatan apa-apa Tapi Suaranya masih ada loh Di depan Pintu kamar banget Itu ngeri banget sih Besar itu Soalnya Saya benar-benar Pertama kali Kejadian Ngedenger Hal yang Gak masuk Hal sih Lebih tepatnya Mana tengah malam Lagi kan Awalnya sih Saya mau Ngebuka Pintu Dan ngeliar Ada orang Tau enggak Cuman gak tau kenapa Berat banget Kayak ngerasa ketakutan gitu Akhirnya Saya pun Bawa HP Terus Nge-play Loke-loke lagi Itu MP3 Soalnya kan Dulu Belum terlalu Kenal Atau deket sama internet Jadi masih Playlist Setelah Saya Play Akhirnya Setelah beberapa detik Atau bahkan beberapa menit sih Suara tuh tiba-tiba hilang Dan udah gak ada aja gitu Si suara Apa sih namanya suara Handukan gitu Dan saya pun bisa lanjut tidur Nah besoknya Paginya kan Saya sekolah ya Pas sekolah itu Saya sebenarnya Diantarin sih Sama bapak saya Cuman sampai terminal Dan setelahnya terminal Saya naik angkot lagi Awalnya sih Saya mau nanyain langsung ya Ke bapak saya Kalau waktu malam Dia kebangun atau enggak Cuman gak tau kenapa Nah nanti aja lah Ngerasanya gitu loh Nah Singkat cerita Saya pun pulang sekolah Dan Sesampainya di rumah Saya tiba-tiba dapet laporan Dari Si Petangga yang dulunya Tetangan juga di rumah Saya waktu sebelum pindah Dia tuh laporan gini Kalau Dia itu Pas main sama adik saya Di rumah saya tuh Ngeliat Bayangan hitam besar Keluar dari kamar mandi Lari Masuk ke kamar saya Dan Itu pun yang laporannya Bukan cuman tetangga saya Tapi Adik saya juga Soalnya dia juga ngeliat Nah Si tetangga saya itu Setelah ngeliatnya itu Langsung Kabur lah gitu Langsung pulang Sedangkan adik saya Diam-diam aja gitu Ngeliatnya kan Nah Pas pulang itu Ya akhirnya saya pun Langsung nanya gitu kan Pas detik itu juga Langsung nanya ke bapak saya Kalau misalkan Semalem itu Sudah tidur Atau kebangun Atau Enggak gitu Kebangun Terus nyeduh kopi Atau enggak Dan jawabannya Malah enggak katanya Enggak kebangun Malah Ya Enggak nyeduh Apalagi nyeduh kopi Kebangunan jangga Nah disitu pun saya aneh Berarti itu siapa dong yang Nyeduh kopi Malem-malem Ya mungkin Aneh juga sih Sejam lagi kan Dan setelah itu ya Enggak apa ya namanya Enggak terlalu mikir Harus gimana harus gimana Diceyikin aja sih Kalau kejadian itu Dan paling segitu aja untuk Cerita kali ini Masih banyak cerita yang Belum saya Sampaiin sih sebenarnya Kalau buat cerita ini Menurut saya Di antar cerita lainnya Enggak terlalu menyeramkan sih ya Malah Masih Kabilang biasa aja gitu Dan menurut saya Untuk konti lelaki yang terbang itu Bisa aja sih Cuma mitos ya Atau cerita belaka Yang namanya juga kan Cerita daerah Enggak ada yang tahu Kebenarannya Dan kalau untuk yang Kayaknya udah kopi itu Mungkin bisa Ngebedakan orang gitu kan Ya Mungkin ngedoknya sejam Biar Menyatu banget gitu lah Si kopinya sama airnya Dan buat yang Sosok hitam besar Ngelewat dari Toilet ke kamar saya Dan yang liatnya itu Dua orang Itu apa ya Kalau dikira-kira Ya mungkin dua orang itu Halul ya Adik saya sama tetangga itu Halul Oke paling gitu aja Untuk cerita kali ini Terima kasih udah Mendengarkan sampai akhir Dan jangan lupa Kasih kritik dan saran Dan kekurangannya apa Dan sampai jumpa Di cerita selanjutnya Bye 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 Terima kasih.